Nah, kemudian Yama'an Zainul Awaliyah pun diantara faedah yang bisa kita ketik dari ini bahwa mereka itu bawa bekal. Mereka bawa bekal waktu mereka menarikan diri, mereka benar mau sembunyi, ya kita harus berbekal ini. Nah, dan itu bentuk tawakal. Nah, kemudian dulu ada Tawakal sendiri sama Allah, Allah pasti akan menolong kita. Tawakal itu ada tiga rukun. Pertama, menyerahkan segala usaha kepada Allah, terus yang kedua harus ada usaha, istirahat, kerahkan kemampuan usaha maksimal mungkin. Ya, terus kalau berhasil, jangan lihat ke istirahat, tapi lihatlah bahwa kemampuan usaha itu datang dari Allah semaksimal. Nah, itulah yang dikatakan yang benar. Dia harus berusaha terlebih dahulu, istirahat, usaha semaksimal mungkin, ya baru diserahkan usahanya kepada Allah. Sama seperti ketika Nabi SAW ditanya seseorang yang masuk ke masjid, dan kendaraannya waktu itu untar. Ya, untar termasuk kendaraan mahal, ya. Kalau yang murah itu terledai. Kuda, wawudar juga lumayan sedang, gitu. Tapi kalau udah naik untar, itu ibaratnya orang ke masjid naik RC, gitu ya. Nah, ini jatuhkan. Ya. Nah, terus dia tanya, Ya Rasulullah, Aqiluha awatawakal. Aqiluha awatawakal awatawakal awatawakal. Pertanyaannya gitu, Ya Rasulullah, Apakah aku saya ikan ini otak, terus saya bertawakal? Apa biarin aja? Saya tawakal aja kepada Allah. Kata Nabi SAW, Aqiluha awatawakal. Ikat dulu itu untar, baru kemudian kamu tawakal. Berarti apa? Usaha dulu, supaya gak ilang, supaya gak kamu bertawakal. Atau supaya gak ada yang mencurinya. Ikat dulu, kunci dulu. Kalau sekarang kunci dulu motornya, mobilnya. Kasih pengaman dulu, baru tawakal. Gitu ya. Makin itu juga, di surah Kel-Bakorah, ayat 197, Allah subhanahu wa ta'ala menegur sebagian orang yang mau haji, tapi gak mau bekel. Ayat. Jadi, di surah Kel-Bakorah, 197, Wattazawwadu, disitu perintah untuk berdukarlah kalian untuk haji. Ini ayat turun, kepada sebagian orang nyaman yang mau haji, tapi gak mau bekel. Mereka mau haji bilang apa? Sudah, kita bertawakal aja kepada Allah. Nanti juga kita bakalan sampai ke Mekah. Iya. Iaman ke Mekah terlumah iya. Iya. Lewat darah saja bisa berapa jam sekarang. Apalagi dulu. Yang kedalannya masih berupa ontak. Maka, melalui ayat ini, yang surah Al-Bakorah, 197, Allah subhanahu wa ta'ala menegur. Allah subhanahu wa ta'ala menegur. Bukarlah kalian untuk haji. Yang namanya haji, perjalanan yang jauh, dan ibadah yang membutuhkan beberapa wapun dalam safar, yang terbukti kita sudah sampai tujuannya. Nah, ini harus punya bekal. Kalau anak punya bekal, repotin yang lain nanti. Iya. Jangan melakukan perbuatan yang bisa bikin repot orang. Iya. Nah. Begitu ya. Kemudian, itu selesai pada kata walikiku. Fahat aswaka datuk walikiku hadih ijir madiyah. Jadi setelah debat, begitu penting kurang-kurang faham, sudah mendingan pergi dari sara-sara dari kalian bahwa ini warik. Warik adalah apa tadi? Perak mata uang zaman dulu yang sudah ditumpang. Dan kita tahu ini uang tahun berapa, siapa raja yang berkuasa di masa itu. Ya. Kalau sekarang ini di kita, presiden ini siapa di zaman ini. Gitu. Kemudiannya ma'azan Allah wa'iyyadu disebutkan atau ma'azan di binti apa? Azqar fa'aman banyambur ayyuhah azqar fa'aman. Jadi disuruh carilah makanan yang enak. Karena mereka itu pembunuh yang biasa makan enak. Kan itu orang-orang anak-orang kaya, anak-anak pejabat, anak raja. Jadi biasa makan apa? Makan yang enak. Ini menunjukkan apa? Boleh kita sesekali mencari makanan yang enak. Ya. Walaupun harus keluar, ya tapi jangan sampai berlebihan juga ya. Sampai kulineran terus, jangan terus kerjanya cari makanan. Nah, sesekalinya. Ini berkara duniawi dibolehkan. Iya. Walaupun apa, dia jangan terus menerus. Ya. Supaya kita bisa bersyukur enikman, supaya bisa menaik. Bersyukur. Sama ada dalam pengampilan juga begitu. Walaupun kita bisa berpengampilan mewah, pakai pakaian yang bagus terus. Ya pakai-pakaian sesekalin biasa-biasanya, segerhana. Ya. Begitu juga kendaraan. Walaupun kamu bisa memiliki mobil-mobil mewah, sesekalinya itu. Naik akor, gitu ya. Naik apa kendaraan masyarakat secara umum. Ya. Begitu juga dalam beraras kaki. Makanya Nabi SAW sesekalinya nyekir. Sesekalinya nyekir. Tapi kalau aman ya, tempatnya, jalannya, ya. Tidak terus-terusan pakai sepatu, ya. Tidak terus-terusan pakai aras kaki. Sesekalinya nyekir. Nah. Habis itu juga dengan ini. Disuruh es kata aman. Makanan yang yang paling enak. Menunjukkan boleh. Bapalagi kalau lagi lapor begini ya. Udah terapahan ini. Lapor. Adakah beberapa es kata aman maksudnya bukan makanan yang paling enak. Tapi, nanti di pasar pilih-pilih. cari yang paling enak. Nah, gitu ya. Ini mayoritas ulama tafsir menafsirkan itu. Cari makanan yang paling enak. Kenapa? Karena mereka tinggal di masyarakat yang beriman itu cuma mereka. Sedangkan masyarakat yang lainnya adalah musriki. Banyak orang musriki yang mereka diantaranya menyemlih untuk berhala-berhala. kan gak kapal gitu di mana. Makanya selektif. Pilih-pilih makanan yang kalam. Jangan rasa beli aja. Nah, itu diantara penafsiran yang tertang makanan azgah to'aman. ini ini kata-kata yang itu Terima kasih telah menonton